Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Jopepes Oke teman-teman, kali ini gue balik lagi Dan gue mau nge-share tutorial bagaimana sih Cara memperbaikin HP iPhone Atau tips tentang iPhone nih teman-teman Tapi sebelum gue masuk ke tutorialnya Ada baiknya nih untuk teman-teman Klik tombol subscribe di bawah ini Jangan lupa juga dinyalain loncengnya Agar tidak ketinggalan video gue berikutnya Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi Atau mau tanya-tanya Atau mau beli HP atau mau servis Bisa langsung nih datang ke studio kita Ada di Demak, Jawa Tengah Atau kalian bisa kirim via post, JNE, JNT Dan segala macamnya lewat ekspedisi itu ya teman-teman Oke teman-teman, jangan lupa juga Untuk di follow Instagramku di atas ini Kalian nanti bisa mendapatkan informasi Alamat kita, nomor HP kita Sorry, semuanya ada di situ ya teman-teman Ini panas banget ya Lagi badai matahari mungkin Oke teman-teman, langsung aja gue bakal Ngasih tutorial bagaimana sih cara Mengecek kesehatan HP iPhone kalian nih teman-teman Terutama teman-teman Yang mau beli HP iPhone 2 Untuk itu wajib tahu ini Ini tuh kayak mirip Android Tapi ini tuh baru ada di iPhone Jadi kita bisa ngecek layarnya Bisa ngecek kesehatan baterainya Kesehatan HP-nya CPU-nya, sinyalnya, dan lain-lainnya Semuanya bisa dicek dalam waktu 1 menit Oke langsung aja kita kasih tutorialnya ya teman-teman Yang pertama-tama kalian itu buka HP kalian Atau HP yang mau dicek Terus kalian masuk ke menu App Store Jadi kalian masuk ke App Store disini Terus kalian masuk disini Ketik aja ibox Trade-in Ini ya teman-teman Ada di atas ini Ibox Trade-in Dan kalian cari yang logonya Ibox Trade-in Indonesia Kayak gini Kalian langsung download aja Kebetulan aku udah download Jadi langsung aja kita buka Setelah kita buka Ini ada menu kayak gini Kita izinkan aja Terus ada ini Kita izinkan aja semuanya Kalian bisa ikutin disini ya Ini aku agak geser disini Jadi nanti disini Setelah kalian izinkan semua Kalian masuk ke menu ini Ada model HP kalian Terus juga ada storage-nya Atau Apa namanya Kapasitas HP yang mau dicek Terus kalian Juga ada Estimilasi harga Ini pasti murah banget ya Ini kalian lewatin aja Kalau kalian punya kode promo Bisa kalian gunakan Kalau Trade-innya di ibox langsung Kayak gitu ya teman-teman Terus disini Harganya itu pasti murah banget Kenapa ya Karena Trade-in di ibox gitu Jadi harganya semuanya diturunin Untuk dapat HP barunya Kayak gitu Ini cuma buat ngecek aja Terus kalian di bawah itu Ada tulisan Mulai tes Disini kan ada mulai tes Kalian pencet aja mulai tes Nah disini di sebelah kanan Ini berarti apa? Sebelah kiri ya Itu ada Kayak tulisan Nanti bakal ada checklist Atau silang Contoh aja kartu SIM Kita mulai Ini HPnya gak ada kartu SIM-nya ya Jadi nanti kemungkinan ada silangnya Nah Cek ulang atau lewati Kita lewati Kalau mau cek ulang Itu kalian masukkan SIM-nya dulu Pasti nanti ada Terus ada CPU-nya Dicek nanti oleh sistemnya ini Itu kan nanti ada keluar silang Ada Nah ini untuk tombol-tombol Kita juga bisa Untuk tekan tombol silent Kalau gini Nyala Dia pasti bakal Oke Kayak gitu ya Tekan tombol silang Ini berfungsi Oke Terus nanti ada tombol up Ternyata up Dan down Terus tombol power Kita nyalain lagi Ini Ini Bentar-bentar Ini izinkan Ini Bentar-bentar Bentar-bentar teman-teman Ininya kayak Apa namanya Untuk recordnya ketinggalan Nah ini udah Ini untuk kameranya Kita tes Terus kamera depannya Kita tes Terus untuk Ini Mulai swipe Kita cek aja nih Sampai putih semua Ini harus sampai putih semua ya Kalau ada yang gak bisa putih Berarti itu ada kecacatan disitu Jadi ini kita Pokoknya gini Geser-geser gini aja terus Sampai semuanya putih Kalau gak bisa putih ya Berarti LCD-nya atau layar sentuhnya Gak bisa di cek ya Ini untuk cek yang Apa namanya Yang hardware-nya Yang di bagian dalam ya Jadi harus ceknya gini Sebelum kalian beli HP second Ada baiknya kalian cek fisik juga Tapi ini kita cek nih Bagian ini Ini malah batal Terus ini Terus semuanya Kurang satu nih Berarti Oh iya ya Udah di release semua Oke Ini ada yang kurang gak ya Di bagian sini Nah udah semua Terus kalian ada nih Silang-silang-silang-silang Atau apa kayak gitu Kalian wajib untuk Tahu Karena keadaan HP-nya seperti apa Terus kita lanjutkan Oke tetap Ini ada hasil Apa yang namanya Tes fungsinya Jadi teman-teman bisa lihat Di sini juga Kalian juga bisa praktekan Kalau ini berhasil Dengan skor yang bagus Jadi Ini ada link-nya juga Ada foto terting-nya Kita keluarin aja Karena kita gak butuh itu Karena kita mau butuh Ngecek Apa namanya Kesehatan di HP-nya Atau di dalam HP-nya Kayak gitu Itu kecuali kita melihat Dari fisiknya Terus kita melihat Battery health-nya Kita lihat Segala macemnya lah Pokoknya bisa di cek lewat situ Oke itu aja teman-teman Tutorial dari gue Dan semoga bermanfaat Gue jumpa pas Pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bye Bye